Ini agak jarang dibahas ya Kenapa takwa ditingkatkan? Untuk mengentaskan problem kehidupan kita Bahkan nanti ada yang belum berdoa Saking tinggi ya takwanya Itu masalahnya diselesaikan oleh Allah tanpa dia meminta Semua bapak ibu sekalian ingat kalimat ini Saya perlambat sedikit Bonus yang Allah berikan kepada orang yang menjadikan Empat ini sebagai model dalam kehidupan Bonus cepatnya Maka amalan yang ia kerjakan Akan mempermudah doa dia dikabulkan Tadi saya contohkan sedikit kan Syuhada gak usah ditanya Orang-orang para syuhada Itu bahkan sebelum wafatnya Diberikan jalan-jalan kemudahan oleh Allah Bahkan sebelum wafat kalau benar syahidnya Itu banyak doanya yang dikabulkan Bukankah para ulama bagian dari mujahid Fisadullah Berapa banyak para ulama yang mengangkat tangannya dikabulkan Imam Ahmad bin Hanbal pernah lewat Kemudian ada seorang mengatakan Syih Anak saya saki Tolong doa kepada Allah Kata Imam Ahmad Kamu ini doa-doa sendiri Imam Ahmad ingin mengajarkan Kamu kan masih punya lisan Kamu masih punya kekuatan Minta dulu sama Allah Supaya ada ikhtiar Orang itu tiba-tiba pulang Ya dengan perasaan dia agak kecewa Karena Imam Ahmad tidak mendoakannya Ternyata ketika dia pulang Imam Ahmad berdoa kepada Allah Ya Allah sembuhkan anak si pulang itu Pulang anaknya sembuh Allahu Akbar Di doa ulama itu Kalau benar kealimannya Kalau benar ilmunya Dan khasyahnya kepada Allah Itu hujah di lisannya Bahkan firasatnya nyata Kadang dikasih dalam mimpi Kadang kemudian bermohon kepada Allah Tanpa diketahui Ada Solihin juga demikian Bahkan turun Quran surah kelima Ayat 35 Ya Paling kanan sebelah bawah Ya ayuhallazina amanu taqullaha Wabta'gu ilaihil wasilah Hei orang-orang beriman Tingkatkan terus Taqwamu kepada Allah Dan jadikan taqwa itu Sebagai wasilah Untuk meminta kepada Allah Dari apa yang kau inginkan Dan kalau anda cari taqwa di Quran Bentuknya amal soleh Tidak pernah kalimat taqwa Disebutkan dalam Al-Quran Kecuali pada umumnya Akan menyebut amal soleh Contoh Kalimat taqwa pertama Langsung disebutkan orangnya Di Al-Baqarah Ayat 2 Siapa mutahkan orang taqwa disini Sebutkan ayat 3 dan 4 Lihat sini Iman dulu Iman Baru kemudian Salat Masih ingat di pertemuan lalu Sebuah amal menjadi soleh Kalau didahului oleh apa Iman Di iman itu Tidak akan dipisahkan dengan amal soleh Ada iman Maka amal berubah jadi soleh Danilnya Quran surah ke-103 Apa wujudnya amal soleh itu Jadi rumus sifatnya begini Iman Akan melahirkan sebuah amal Yang dengan sifat iman ini menjadi soleh Kalau iman dipadukan dengan amal soleh Maka akan berubah menjadi taqwa Namanya Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat taqwa dalam Al-Quran Baik dengan kata benda Ya Naun Muttakin Muttakun Atau kata kerja Fib Fi'il Tattakun Yattakun Ittakau Pasti setelahnya akan bertemu dengan iman dan amal soleh Dhalikal kitabula Hudalil Siapa mutakkin orang taqwa disini Alladhina yu'minuna bil ghaib wa Iman Lissalat Wa mimma razaknahum Infaq Dan seterusnya Al-Baqarah 183 Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikumus Iman Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikumus siyam Kuasa Kama kutiba ala ladhina amin La'allakum Taqwa Jelas? Maka ketika Lihat rumusannya Lihat formulanya Ini agak jarang dibahas Perhatikan formulanya Kata Allah di Quran surah kelima Ayat ke-35 Ya ayuhal ladhina amanu Hei orang-orang yang telah beriman Alhamdulillah Modal ini ada Masih beriman Alhamdulillah Berarti modalnya sudah ada kan? Nih yang dipanggil ini Hai orang-orang yang telah beriman Yang belum beriman Tidak hai Tingkatkan takwamu kepada Allah Yang diminta ini Perhatikan rumusnya Hei orang-orang yang telah beriman Tingkatkan takwamu kepada Allah Dan carilah dengan peningkatan takwa ini Wasilah untuk mengabulkan doa-doa yang kita mohonkan Jadi kalau kita ingin cepat dikabulkan doanya Dituntaskan persoalan hidupnya Maka kata Allah rumusnya tingkatkan apa? Takwa Sekarang kita ingin tingkatkan takwa Apa rumusnya? Takwa itu formulanya Iman plus Intinya disini amal soleh Jadi kalau kita kumpulkan amal soleh Kumpulkan-kumpulkan Itu salah satunya Ciri meningkatkan takwa Kenapa takwa ditingkatkan? Untuk mengentaskan problem kehidupan kita Bahkan nanti ada yang belum berdoa Saking tinggi ya takwanya Itu masalahnya diselesaikan oleh Allah Tanpa dia meminta Dalilnya Ustaz Quran surah ke-65 Di akhir ayat kedua Di akhir ayat kedua Di awal ayat ketiga Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah Solatnya meningkat Dari yang fardu tambah sunnah Amalan hartanya meningkat Dari zakat tambah infaq Amalan Qurannya meningkat Dari sekadar baca Mulai kemudian tilawah Atau mulai menghafalkannya Amalan puasanya meningkat Dari Ramadan mencari sunnah-sunnahnya Tingkatkan Maka pengertian persamaannya Semakin meningkat takwanya Semakin aku tuntaskan semua persoalan kehidupan Jadi Bapak Ibu kayaknya gak dapat masalah Padahal Anda tuh mengalami masalah sebetulnya Cuma masalahnya sebelum dialami Diringankan oleh Allah Sehingga seakan-akan tak terasa Ada yang langsung masalah dihadapkan di depannya Tapi diberikan ketenangan dalam jiwanya Sehingga perasaannya nikmat saja Padahal sebelumnya tidak begitu Macet Sebelumnya menghujat Kadang mencela Kelakson gak berhenti Bikin status juga Langsung kasih komen negatif Jakarta kesini banjir Siapa gubernurnya? Misalnya Apa solusinya? Ini begini, ini begitu Apa solusinya? Apa ketenangan yang kita dapatkan? Tapi ada orang yang ketika dapat macet Tiba-tiba Allahu Akbar Dia cuma klik dengan satu tombol Klik keluar merotan Alhamdulillah ya Allah Aku kasih macet Kalau gak macet seperti ini Bagaimana aku kemudian mendekat Kepadamu dengan mendengar merotan ini Ternyata ketika macet Macetnya 15 menit Hafal ayat 3 ayat Selalu ada hikmat dalam kehidupan Sedang fikir Ada yang berdoa Itulah yang dimaksudkan Dientaskan persoalan Diberikan ketenangan Dan dipahamkan tentang nikmat yang diberikan Ada orang yang minta dulu Nah nanti Orang soleh ini Solehin Itu diantara mereka bertawasul Dengan amal solehnya Ada yang sering bersolawat Tawasul dengan solawatnya Ada yang sering infak Tawasul dengan infaknya Bukankah kita pernah mendengar kisah yang sangat viral Padahal masa itu belum ada media sosial Tapi sampai kekinian sekarang Kisah ini terjadi sangat lampau Sampai sekarang lewat 15 abad Masih viral Dibukukan Perhatikan Kalau kita ikhlas Maka semua kisah kebaikan kita akan diangkat Sampai di masa yang tidak batas Sampai terjadi hari kiamat kembali kepada Allah SWT Walaupun komunikasi alatnya tidak lampau Pernah dengar kisah Tiga orang yang sedang berjalan Kemudian tiba-tiba ada hujan Berlindung masuk ke sebuah gua Begitu masuk di dalam gua itu Kisahnya sangat populer sekali Sampai ada di Soeh Al-Bukhari Sampai sekarang sedang dikisahkan Tiga orang Laki-laki Sedang berjalan beraktifitas Tiba-tiba datang hujan deras Berlindung masuk ke dalam sebuah gua Ketika duduk di gua itu Tanpa sadar Batu dari atas menggelinding Menutup ke dalam muka pintu gua itu Pusrat Saking padatnya Tidak meninggalkan celah yang cukup Untuk mereka keluar Akhirnya setelah reda Berusaha untuk mendorong Tiga orang Gak sanggup Satu lemas Yang dua dorong Makin gak sanggup Satu lebih lemas Satu orang dorong Ya sama Betul-betul gak sanggup Tiga aja gak sanggup Satu pengen dorong Gak bisa Akhirnya yang paham rumus ini Dari tiga orang itu Mulai berkata kepada teman yang dua Ini mustahil Kita bisa kemudian Tuntaskan Kecuali kita bertawasul Dengan amal soleh Yang pernah kita kumpulkan Dalam hidup Jika kita sudah merasa Tak mampu sebagai makhluk Maka ini tanda dari Allah Untuk meminta Kepada Khalid Dan disinilah kita disadarkan oleh Allah Pentingnya amal soleh Maka kalau kita sudah merasa Amal soleh kita bermanfaat Bahkan bisa dipakai dalam doa Nanti akan semakin semangat Amal solehnya Itu rumus Pak Bu Di sekarang banyak orang itu Tidak mengerti Kenapa mesti beramal soleh Karena itu ketika diminta beramal Malas Maghrib sudah solat Begitu isyadan Allahu Akbar Allahu Akbar Ayo isya Kok cepat amat Barusan ada maghrib Sekarang isya lagi Tapi kalau orang yang mengerti Allahu Akbar Mudah-mudahan Tiap menit solat Kata bisa minta 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 Bukankah dalam solat itu minta Ya Rabbin firli Warhamni Wajburni Warfa'ni Permintaan semua Dalam sujud minta lagi Minta 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 Selesai Maka tiga orang itu Bermohon dengan amalannya Yang satu mengatakan Ya Allah Saya punya seorang ibu Yang saya baktikan hidup saya Untuk melayani beliau Saya bekerja pulang Kemudian tidak pernah saya Mengambil sesuatu Sebelum ibu saya dulu Apa yang saya lakukan Sebelum tidur Saya kemudian Siapkan susu Untuknya saat bangun Kemudian saya berikan terlebih dahulu Saya tidak pernah menyentuh Makanan sebelum ibu saya Terlebih dahulu menyentuhnya Satu kali saya datang Ya Allah Mendapati beliau sudah tertidur Maka saya tidak berani Menyentuh kemudian makanan itu Dan saya punya kebiasaan Ketika bangun Saya siapkan air susu Ya Saya bayangkan ibu memberikan Asi kepada saya Maka sekarang saatnya Saya memberikan susu kepadanya Kemudian saya tunggu Di sampingnya Saya sampai Ibu saya tertidur Sampai bangun Ketika dia bangun Saya tidak pernah Terangkan kepadanya Bahwa saya Memegang nampan itu Dari sejak malam Sampai dia bangun Kemudian saya minumkan Kepada beliau Setelah beliau Setelah beliau menyentuh Baru saya makan Kalau ini menjadi amal soleh Yang pernah saya kerjakan Ya Allah Dan kau riba dengannya Mohon bebaskan kami Dari kungkungan batu ini Yang tadinya tidak bergerak Begitu didorong Bergeser Mau keluar Masih susah Ya Ini pertanda dari Allah Ingin mendengar semua Amal-amal Supaya adil Terdengar keseluruhannya Kedua Ya Allah Saya pernah Mimpin suatu perusahaan Kalau bahasa kita sekarang Saya pernah Punya bisnis Ya Allah Kemudian ada karyawan saya Tiba kemudian Pamit meninggalkan pekerjaan Tapi gajinya Belum saya berikan Lantas saya simpan gaji itu Dia tak kunjung datang Kemudian saya Berinisiatif Ya Allah Untuk menjadikan gajinya Dia sebagai modal Karena khawatir Kalau pulang Nilainya sudah berkurang Maka dibelikan oleh saya Ya Allah Kambing Kemudian dikelola Kambing itu Sampai bertahun-tahun datang Kambingnya sudah penuh Ya Allah Dengan berbagai kandang Ternak sudah banyak Selapangan sudah kumpul Begitu dia datang Saya berikan kepadanya Semuanya itu Dia mengatakan Kamu bercanda ya Gaji saya kan cuma sejuta Kenapa dibalikin Tiba-tiba ada seribu kambing Orang ini mengatakan Kamu bercanda Kata orang tadi Tidak Saya tidak bercanda Tapi ini hak kamu Yang saya kembalikan Dikisahkan kisahnya Saya belikan kambing Saya jaga dengan rawat Dengan baik Lantas dia mengambil Semua kambing itu Ya Allah Tanpa memberikan Kepadaku sedikit pun Makasih ya Pergi Kalau badu itu unik Bukan yang disini Arab maksudnya Unik Jadi lugu Polos Berangkat Apa yang terjadi Maka aku pun Ya Allah Menerima Dengan berharap Ridho'umu saja Tanpa memindah Imbalan sedikit pun Darinya Dia pergi Meninggalkanku Aku mengharap Ridho' darimu Maka aku bermohon Kepadamu Ya Allah Kalau dengan itu Kemudian engkau Maka bebaskan kami Dari kungkungan batu ini Didorong Geser lagi Perhatikan Bagian yang ketiga ini Ini tidak mudah Karena termasuk Bagian dari dosa besar Meninggalkan dosa besar Mendatangkan anugah Yang berlimpah Tanpa batas Ya Allah Dulu aku seorang rentenir Banyak sekarang ini Yang benjol-benjol Yang catat-catat Dulu aku seorang rentenir Kemudian ya Allah Aku pinjamkan kepada orang-orang Untuk mengambil bunga yang berlipat Dan lebih banyak Tapi aku mencintai Seorang putri Dari pamanku Setiap aku lamar Dia selalu menolak Putrinya itu orang soleh Baik Makanya di Quran jelas Orang soleh Ya gak akan dipertemukan Dengan yang kurang baik Tapi jangan pesimis dulu Caranya Jadi orang baik dulu Nanti akan diarahkan Pada yang baik Sabar Datang sendiri nanti Ya Maka apa yang terjadi Satu saat aku punya kesempatan Karena pamannya Ternyata butuh modal Aku pinjamkan Lama dia kemudian Tidak bayar-bayar Sampai menggelinding Hutangnya Begitu banyak terkumpul Datanglah kemudian Anak gadisnya Kepadaku Untuk minta keringanan Maka aku katakan Kepadanya Malam ini pun Hutang bapak Aku akan lunasi Seluruhnya Tanpa kecuali Kalau malam ini Kau mau bergaul denganku Maka anak perempuan itu Sedih Merasa terancam Tapi tak mampu Berbuat banyak Untuk bapaknya Dia pasrah Kemudian mengiakkan Di malam itulah Sejak aku siap-siap Untuk menggaulinya Tiba-tiba si gadis itu Dengan fitrahlisannya Mengatakan Ini kalau orang Tidak pernah maksiat Ini kalimatnya itu Tinggi sekali Besar Pengaruhnya banyak Kata perempuan ini Ittakillah Paman Bertakwalah Kepada Allah Satu kalimat Di gadis itu Menggetarkan pada jiwaku Melahirkan rasa takut Yang sangat dalam Aku lari meninggalkannya Sambil mengatakan Sudah Bapakmu tak ada Utang lagi padaku Dan aku lari meninggalkannya Ya Allah Kalau dengan perbuatan itu Engkau ridha Yang menjadikan aku Bertobat sampai sekarang Maka mohon Ya Allah Bebaskan kami Dari kungkungan batu ini Begitu mau didorong Batunya sudah menggelinding jauh Meninggalkan Budut gua itu Kumpulan amal soleh Yang digunakan Wasilah untuk berdoa Terkadang akan cepat Mampu mengabulkan Apa yang kita mohonkan Apalagi kalau yang dimintakan Adalah pengalaman Meninggalkan perbuatan Maksiat yang besar Karena maksiat-maksiat itu Jangan diikuti Jauhi Tinggalkan Nanti saat butuh Minta dengan amalan itu Itu boleh Ayatnya ada Yang nyuruh Allah Berarti Allah Yang menetapkan jalan Salah satu formulanya Mengerjakan itu Supaya semangat Beramal soleh Amal soleh itu kan Cuman dua Kalau enggak If'al Walataf'al Do it Leave it Kerjakan Tinggalkan Kerjakan solat Jauhi zina Kerjakan kemudian infak Jauhi Bohong Kerjakan ini Tinggalkan ini Anda cukup kerjakan Tinggalkan Dan dengan wasilah itu Minta kepada Allah Jelas dari sini Nah ini mungkin Doa banyak Disampaikan Tapi jarang terkabulkan Karena pengertiannya termali Yang ditinggalkan Dikerjakan Yang dikerjakan Ditinggalkan Terus dengan pedanya Minta Ya Allah Mohon kabulkan Susah Kenapa Nakta sauda Ketika berbuat maksiat Mulai ada penutup Kemudian di cawan hatinya Mulai yang ringan dulu Begini Sehingga saat cahaya Sehingga saat cahaya akan masuk Tidak tembus Sedikit-sedikit Allahu Akbar Allahu Akbar Dulu belum dengar Adhan Sudah ke masjid Sekarang sudah dengar Adhan Masih belum semangat Kemasjid Ini ada cawan nih Yang ditutup Makin keras lagi Dulu masih nunggu Komat ke masjid Sekarang sudah komat Mau dekat waktu solat berikutnya Gak ke masjid juga Begini Tapi kalau sudah begini Ini yang susah Bahkan orang solat pun Masih disoal juga Ngapain solat Tidak akan memberikan solusi Wah Soleh ya Ini sudah begini Sulit Karena itu ketika memohon Kepada Allah Kalau makanannya haram Perangkatnya haram Maaf minumannya haram Pakaiannya haram Itu An-Nayistajah bulidhali Kata Nabi di hadis muslim Maka barangkali itu Penyebab doa sulit dikabulkan Bukan Allah gak ngabulkan Ketika diberikan Gak tembus tuh Gak masuk Begini cara berfikirnya